Sebenarnya ditemui usai menghadiri hajatan rakyat di Banyuwangi, Jawa Timur. Ganjar berharap tidak ada pihak-pihak yang tersinggung dengan apa yang disampaikan Ahok. Menurut Ganjar, setiap orang punya cara dan karakter berbicara. Dan sudah saatnya ada sosok yang bisa menyampaikan realita kepada publik. Pak Hock intinya ingin membantu saya. Tentu beliau punya karakter sendiri. Saya kira ada sesuatu yang memang perlu disampaikan kepada publik dengan segala realitasnya. Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Mudah-mudahan kalau itu merupakan kampanye negatif, maka yang lain bisa mempositifkan. Artinya kalau sesuatu yang dikatakan Pak Hock tidak benar, maka yang lain perlu menyampaikan. Mudah-mudahan semuanya akan bisa saling menghormati dan Pak Hock karakternya yang seperti itu. Tapi insya Allah Pak Hock itu jujur yang saya kenal. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara politisi PDI Perjuangan, Basuki Caya Purnama atau Ahok, menyebut pernyataannya soal Jokowi tidak bisa bekerja, tidak ditampilkan secara utuh. Menurut Ahok, saat itu dirinya menanggapi pertanyaan dari peserta diskusi terkait pilihan di pilpres mendatang. Ahok menjelaskan dalam konteks setelah pemilu 2024, Presiden Jokowi sudah tidak bisa lagi menjalankan pemerintahan karena telah selesai menjabat. Pak Gibran gak bisa kerja nanti, kalau kamu pilih dia. Itu dipotong dulu, kenapa? Kenapa Pak Jokowi? Pak Jokowi pun gak bisa kerja, kau bilang gitu loh. Maksudku itu apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Gak usah beribut, ban serep. Itu Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau gak jadi Presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi. Emangnya Presiden ada Jokowi. Dia gak bisa kerja lah. Masa Jokowi. Iya dong. Tapi, di Presetin.